Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight Selamat menyaksikan Indonesia Tuan Rumah Piala Dunia U17 Ketua PSSI Alhamdulillah FIFA mengumumkan Indonesia bakal menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U17 2023 Kabar ini menjadi pelipur lara untuk Indonesia yang sebelumnya gagal menjadi Tuan Rumah Piala Dunia U20 2023 Keputusan FIFA menunjuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U17 2023 disambut dengan penuh rasa syukur oleh Ketua PSSI Eric Thohir PSSI bakal segera mempersiapkan diri untuk bisa menjadi Tuan Rumah yang baik dalam ajang tersebut Piala Dunia U17 2023 dijadwalkan digelar pada 10 November hingga 2 Desember tahun ini Belum ada keputusan terkait perubahan jadwal meskipun rumah berpindah dari Peru ke Indonesia PSSI pastikan penyusup laga Indonesia versus Argentina dihukum PSSI memastikan ada hukuman untuk penyusup yang masuk ke lapangan usai laga Indonesia versus Argentina Apa hukumannya? Pitch invasion pasti aturannya sama dengan China Tetapi kami belum umumkan karena kami belum rapat ESCO Kata Riktohir dalam jumpa persnya di Gedung Menara Danareksa Jakarta Jumat 23 Juni 2023 Bukan kita tidak menghormati, ini regulasi yang kita tingkatkan Ujarnya Wow, Atletico mau bangun pantai di Wanda Metropolitano Rencana pembangunan pantai di Wanda Metropolitano telah disepakati Atletico dengan Dewan Kota Madrid Proyek ini meliputi area yang sangat luas, sekitar 265 ribu meter persegi Pantai buatan ini nantinya bisa menunjang olahraga air dan hiburan bagi masyarakat Madrid Seperti diketahui, Madrid berada di tengah daratan Spanyol dan tak memiliki bibir pantai Atletico Madrid nantinya yang mengelola pantai buatan di area Wanda Metropolitano Selama 75 tahun Di kawasan tersebut juga dibangun resto, bar hingga toko peralatan olahraga Pantai buatan ini tidak hanya digunakan untuk berselancar Tetapi juga olahraga pantai lainnya seperti Voli pantai, sepak bola pantai, panjat tebing, golf, skating, pedal hingga sepeda BMX Ancelotti prioritas tim Nas Brazil Kursi pelatih tim Nas Brazil masih kosong sepeninggal Tite yang gagal membawa timnya melaju jauh di Piala Dunia 2022 Ancelotti disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk menggantikan Tite Federasi sepak bola berhasil diketahui sangat kebet untuk menggait Ancelotti Hal ini juga dikonfirmasi oleh Neymar Saya tahu ini prioritas tim Nasional Presiden ingin merekrutnya dan sebagai pemain kami juga menginginkannya Buat saya sendiri, Vini milih tahu Puja Neymar dalam wawancara dengan band sport seperti di lansir AS Kami semua tahu dia, kami semua tahu betapa luar biasanya dia Punya dia di tim akan sangat penting Tetapi belum ada yang terkonfirmasi, kami harap dia datang setelah kontraknya berakhir Kata Neymar Pulisic berikoda ingin tinggalkan Chelsea Christian Pulisic memberi sinyal ingin hengkang dari Chelsea Pemain asal Amerika Serikat itu ingin main lebih sering Ini adalah waktu di mana saya perlu mencari tahu yang terbaik buat masa depan saya Dan ada di tempat di mana saya bisa bermain dan dipercaya dan senang dengan apa yang saya lakukan Ujar Pulisic kepada ESPN Christian Pulisic disebut-sebut jadi salah satu pemain yang masuk daftar cuci gudang Chelsea Pulisic kabarnya menarik minat dari klub-klub Italia seperti Napoli, Juventus, dan AC Milan Leandro Paredes kembali ke PSG usai semusim di Juventus Paredes direkrut Juventus dengan status pinjaman pada musim panas tahun lalu Bianconeri punya opsi untuk pembelian permanen Setelah satu musim Juventus memastikan tidak mengambil opsi tersebut Kelandang timnas Argentina itu pun kembali ke PSG setelah kontraknya di Juventus selesai pada 30 Juni Meski kembali ke PSG, Leandro Paredes kemungkinan besar tidak akan melanjutkan karirnya di Paris Last Parisian kabarnya memasukkan Paredes di daftar jual PSG siapkan 2,4 triliun rupiah buat tebus Ossimhan Paris Saint-Germain serius memburu Victor Ossimhan Klub Perancis itu disebut sudah menyiapkan uang tunai untuk menebus penyerang Nigeria itu PSG dikabarkan sudah menyiapkan uang sebesar 150 juta euro atau setara 2,4 triliun rupiah untuk mendatangkan Ossimhan ke PSG dalam kabar yang disiarkan oleh Football Italia Napoli terbuka untuk mendiskusikan transfer tersebut Duga anak kalakalan Newcastle United untuk dapatkan true benefits Bayang-bayang pelanggaran financial fair play ke Newcastle terus menyeruak Oleh karena itu, The Toon Army diduga mencari siasat untuk mendapatkan pemain baru Dalam laporan Football Insider, Newcastle disebut sedang menjajaki peluang untuk meminjam nefes dari Al-Hilal yang baru saja direkrut dari Wolverhampton Yang pemiliknya adalah Saudi Public Investment Fund Pemegang 80% saham The Toon Army Nefes pindah ke Liga Arab Saudi pada saat usia emas sepak bola 26 tahun Oleh karena itu, duga anak kalakalan transfer oleh Newcastle untuk mengantisipasi aturan FFP pun muncul Pecinta sepak bola Inggris dikutip oleh Daily Star mengomentari masalah tersebut Dia bilang hal ini harus dibereskan oleh FIFA Resmi Bermuni tampung Rafael Guerrero dari Dortmund Bayern mengumumkan transfer Guerrero di situs resminya pada Jumat 23 Juni 2023 Pemain berusia 29 tahun itu bergabung dengan di Rotten dengan status bebas transfer Pemain timnas Portugal itu diikat kontrak sampai 2026 Guerrero mengaku senang bisa bergabung dengan Bayern Saat panggilan dari Bermuni datang, saya langsung membuat keputusan dengan cepat Kata Rafael Guerrero Sebuah kehormatan bagi saya bermain untuk klub hebat ini Juga saya sangat menghargai Thomas Tuchel sejak masih bersama-sama di Borussia Dortmund Lanjut Guerrero Agbon Lahor ingatkan Harry Kane jangan mau gabung ke PSG Dilansir dari Le Parisien, Paris Saint-Germain dikabarkan telah memasukkan nama Kapten Tottenham Hotspur Harry Kane ke dalam daftar belanja Salitanya terkait kabar ketertarikan PSG untuk mendatangkan Kane Gabriel Agbon Lahor menyarankan salah pemain untuk menolaknya Agbon Lahor juga meyakini pada akhirnya Kane akan bertahan bahkan memperpanjang masa baktinya Pada musim depan jika tak mendapatkan restu merapat ke tim Inggris lainnya Jika saya adalah dia, maka saya tidak akan pergi ke PSG Saya merasa kasihan pada Kane karena dia telah dinilai terlalu mahal untuk pindah ke Manchester United Ujar Agbon Lahor Declan Rice diminta tidak tergiur dengan tawaran Manchester City Setelah gagal untuk menyetujui biaya dengan The Hammers Arsenal sekarang akan menghadapi ancaman yang tidak menyenangkan dari Manchester City Yang secara resmi memasuki perlombaan untuk merekrut Declan Rice Rice telah diperingatkan tentang potensi jebakan kepindahannya ke Manchester City oleh Tony Cascarino Dan menganggap Arsenal sebagai tujuan yang paling ideal di mana ia akan menjadi starter secara reguler Cascarino pun meminta Rice untuk berhati-hati mengingat masalah yang dihadapi oleh Calvin Phillips Yang hampir tidak tampil musim lalu setelah kepindahannya dari Leeds United Benfica siap lepaskan Goncalo Ramos Manchester United tertarik Benfica dikabarkan siap untuk melepaskan salah satu pemain mereka Goncalo Ramos musim panas ini Kabar ini sendiri menjadi kabar yang cukup baik untuk Manchester United Karena Manchester United merupakan salah satu klub yang cukup tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain Dan dengan adanya lampu hijau dari Benfica, maka besar kemungkinan transfer akan terjadi Dilansir dari The Mirror, kepergian Goncalo Ramos sendiri adalah karena keinginan sang pemain Dimana ia ingin bermain di klub yang lebih besar Dan menambah pengalamannya sebagai pemain sepak bola profesional dengan bermain di kompetisi tertinggi Eropa Enzo Fernandes ambisi wujudkan impian juara bersama Chelsea Gelanda Chelsea Enzo Fernandes meyakini The Blues akan mengalami kebangkitan di bawah Sohan Mauricio Pochettino Dan bisa menjadi juara Liga Premier Inggris yang terakhir kali dirasakan pada 2016-2017 Fernandes menegaskan seluruh elemen di klub akan berusaha memberikan yang terbaik setelah mengalami keterpurukan 6 bulan setelah berkarir di Inggris, Fernandes merasakan beratnya persaingan di Liga Premier Kami sadar ini adalah proyek yang serius Dan dengan orang-orang yang berusaha mencari yang terbaik untuk klub Dan tahun ini kami akan menunjukkannya Yang terbaik belum datang Tegas Fernandes Sepakat tinggalkan Chelsea, Cesar Aspiliqueta menuju Inter Milan Cesar Aspiliqueta akan meninggalkan Chelsea untuk bergabung dengan Inter Milan Mengakhiri 11 tahun hubungannya dengan klub Aspiliqueta yang bergabung dengan klub dari Marseille pada 2012 Telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Inter Milan Dan akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di San Siro Menurut pakat transfer Eropa Fabrizio Romano Sangbek telah membuat 508 penampilan untuk klub Dia bakal berusia 34 tahun pada bulan Agustus nanti Dan dapat beriuni dengan mantan rekan satu timnya di The Blues Romelu Lukaku Karena sal striker ingin tetap berada di Inter setelah masa peminjamannya berakhir AC Milan beda dengan Newcastle United Sandro Tonali akan sulit adaptasi di Liga Inggris Kabar mengejutkan datang dari klub raksasa Liga Italia AC Milan Yang memutuskan untuk menjual salah satu pemain andalanya Yanni Sandro Tonali AC Milan memutuskan menjual Tonali ke klub Liga Inggris Newcastle United Dengan harga fantastis Polo Di Canio mengomentari kepindahan Tonali ke Liga Inggris Menurut Di Canio, Tonali mungkin akan cukup kesulitan beradaptasi di Liga Inggris Mengingat AC Milan dan Newcastle United berbeda Selain itu, gelandang berusia 23 tahun tersebut Kemungkinan juga tidak akan selalu menjadi starter reguler Oleh karena itu, Tonali harus bisa memahami sepak bola Inggris Sesegera mungkin agar bisa bermain secara reguler Di buru trio klub top Italia, Davide Fratesi sudah tentukan pilihan Davide Fratesi diinginkan oleh klub-klub terbaik di Italia Pada bursa transfer musim panas ini Dan dia memang diharapkan untuk hengkang Namun Fratesi menolak untuk melupakan jasa Sassuolo kepadanya Davide Fratesi mengaku sangat tersanjung dengan ketertarikan klub-klub top Italia terhadapnya Fratesi mengaku sudah mengambil keputusan soal masa depannya Saya sangat berterima kasih kepada klub ini Klub ini akan selamanya dalam hati saya Kini saya siap untuk pergi Saya mencoba untuk tetap tenang Saya sudah memilih klub baru saya Dan saya yakin bahwa agen saya akan menemukan cara untuk memuaskan saya Kata Fratesi Ex bintang Liverpool diklaim minta gaji besar di Arab Saudi Wijnaldum akan jadi pemain bebas transfer pada musim ini Lantaran Paris Saint-Germain tidak akan memperpanjang kontrak pemain asal Belanda tersebut Liga Arab Saudi yang tengah jorjoran mendatangkan pemain-pemain yang pernah bersinar di Eropa Dilaporkan ikut membidik Wijnaldum Jorginho Wijnaldum ingin pindah ke Arab Saudi Namun meminta gaji yang jauh lebih besar dari yang diterimanya di PSG Selama bersama Les Parisien Wijnaldum mendapatkan gaji 8,5 juta pound sterling per tahun Atau setara dengan 162 miliar rupiah Keinginan itu dimiliki Wijnaldum setelah melihat Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo Dihujani bayaran mewah di Arab Saudi Miris, jungkir balik, tarik tuas dan potong gaji Hutang Barcelona ternyata tak berkurang Juan Laporta kembali menjabat Presiden Barcelona pada Maret 2021 Dan mengemban tugas berat memperbaiki keuangan klub yang bermarkas di Camp Nou itu Namun ternyata sejak saat itu belum ada progres berarti Usai jungkir balik, tarik tuas dan potong gaji pemain Hutang Barcelona ternyata masih sama saja Wakil Presiden Barca bidang ekonomi Eduard Romeu Membahas soal keuangan klub dalam konferensi pers yang dihadiri oleh berbagai media Salah satunya oleh Kadena Kop Mereka mengungkapkan bahwa hutang Barca masih diangka 1,35 miliar euro Atau 22 triliun rupiah Sama persis dengan jumlah yang diumumkan Laporta Pada Agustus 2021 setelah kepergian Lionel Messi Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you